Hai kenapa kamu jangan terlalu dekat awas sosok ini sangat bahaya awas lidahnya menjulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman famili Laslos jumpa lagi dengan saya Isma dan ini saya ditemani oleh Mang Asep ya dan Mas Baul sebagai kameramen di channel famili Laslos teman-teman malam ini kami akan melakukan penelusuran di sini ya dan mitosnya gimana kata wargamu ya selamat malam pemirsa selamat jumpa lagi bersama kami malam hari ini saya akan menguat suatu tabir daripada penuturan warga katanya di area sini itu banyak sekali godaan-godaan apabila memang warga baik sedang beraktivitas di ladang maupun sedang lewat gitu jadi sangat-sangat penasaran menurut penuturan warga disini katanya itu sangat-sangatlah jelas bahwa itu adalah sosok yang sangat menakutkan tahu sosok apa yang menjadi misteri lah ya yang menjadi teka-teki dalam benar saya maka dari itu malam hari ini saya akan mencoba menelusuri sosok apakah nanti yang bisa saya jumpai bagaimana Baismah sanggup enggak Insya Allah sanggup enggak enggak masalahnya kayak gini jadi masalahnya kan menurut penuturan warga makhluk yang akan kami kuat malam hari ini itu sangat-sangat mengerikan gitu loh kamu hati-hati iya siap-siap ya oke siap-siap ya sebelum kita laksanakan mari kita berdoa mohon pada Allah bahwa kita memang niatnya baiklah ya Alhamdulillah baik Baismah ayo kita jalan baik pemirsa kita akan jalan coba ada apa di depan kira-kira itu suara-suara yang yang suka apa ya suka menggoda warga katanya kayak gitu belum juga nanti kalau apa ya eh berkelebat terus lalu menggoda bahkan dia suka apa ya memberikan aroma-aroma yang tidak tidak enak gitu katanya kayak gitu itu sering banget apa sering sekali sangat-sangat sering jadi penuturan warga itu sangat mengatirkan maka kami kan datang ke sini untuk menguaktabit itu karena bangeting sering lah karena bangeting sering terlalu sering-seringnya itu menampakan tapi tampakan itu ada yang bisa menuturkan bahwa itu katanya sosok hitam loh katanya tapi menurut saya pandangan mata batin saya kalau sosok hitam itu berarti apa yang yang saya tangkap dalam benar saya itu sangat mengerikan iya seperti apa ya gunner wo apalagi itu suka sama wanita emang oh iya jelas itu sosok yang kayak gitu tapi beda antara gunner wo dan sosok yang saya lihat di mata batin saya itu beda kayaknya ini lebih parah iya lebih parah dan biasanya kalau sosok itu ya sangat-sangat senang sekali apabila apa ya remaja putri mengalami men pertama menstruasi pertama makanya kamu sebagai remaja putri hati-hati saya kasih pesan sama kamu apa sebabnya men menstruasi pertama kamu kan pakai membalut maaf-maaf ya maaf pemirsa maaf sekali kamu kan pakai membalut lebih baik habis itu dicuci bersih terus dilipat-lipat-lipat dilakban dibuang pada tempatnya jangan hasil sembarangan itu sukanya apa makhluk itu itu sangat suka suka banget ya ya suka banget karena makhluk itu biasanya apa ya tempatnya di yang lembab-lembab kotor gitu yang kotor-kotor kayak gitu makhluk itu ini pesan juga buat teman-teman remaja ya khususnya cewek ya harus lebih jaga kebersihan kalau lagi menstruasi takutnya ada sosok yang mengganggu ya emang iya betul kayak gitu ya iya yuk ya coba kita ya berjalan baru kali sambutan ya iya satu kali ini sambutan tapi suara tadi ya iya tadi suara makhluk mengasih disini rasanya itu apa makhluk auranya memang sangat-sangat negatif nih iya beda banget ya coba saya yakmu jangan purasun jangan purasun jangan purasun tuh tampak gak astagfirullah iya emang lihat mas paul kelihatan gak itu di ponjati yang tinggi tuh iya di atas ya emang iya di atas iya saya lihat gak ketangkap sama kamera gak ketangkap sama kamera gak ketangkap kamera biarin sangat banyak sebenarnya tuh bukan satu kali bukan satu dua itu banyak banget ya emang ya iya berkelebatannya bukan satu kali dua kali iya berkelebat-kelebat terus itu pemirsa itu sosok berkelebatan yang tidak bisa ditangkap oleh kamera nah biarin cari yang lain aja iya tadi saya mungkin bukan itu tadi saya juga lihat di sana emang oh iya di bawah oh iya masih 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 iya tuh masih kan iya jangan dikasih telunjuk astagfirullah iya jangan dikasih telunjuk iya kok mau nanya mah gimana mas kan ada orang yang bilang katanya loh iya jangan suka menunjukkan sesuatu loh iya itu kan papata kuno ya papata kuno menunjukkan sesuatu kadang-kadang yang ditunjukkan itu pas kebetulan sedang lewat padahal di kasat mata gak kelihatan lah ya gak kelihatan yang ditunjukkan itu kadang-kadang sedang apa ya eh enggak enggak ini sedang kecil hati lah ya sedang marah mungkin dengan keluarga atau dengan teman sejawatnya di dunia kayak gitu jadi bisa aja yang nunjuk itu mengasih tahu bahwa oh itu makhluknya kan kayak gitu jadi penangkapan makhluk itu bahwa dia kasih tunjuk sama temennya marahnya disitu jadi orang yang kasih tunjuk itu kadang-kadang apa ya bahasa jawanya ketemper kayak gitu mas temper iya ketemper tau gak ketemper bahasa jawa ketemper kayak kesurupan apa gimana bukan oh bukan kesurupan sama ketemper itu lain lagi gitu ya iya itu masih masih kakak beradik lah antara ketemper dan kesurupan ketemper itu istilahnya hanya sekilas mengalami perubahan apa ya yang gak sadar gitu iya goncangan goncangan-goncangan kayak gitu mas jadi itu gak baik ya sangat-sangat gak baik kalau lihat itu jangan suka kasih telunjuk kayak gitu oh itu kayak gitu dengan apa ya istarat mata bisa itu jangan pakai telunjuk itu itu jangan pakai telunjuk kayak gini tapi kalau pakai jempol gak masalah kayak gini gak apa-apa kalau kayak gini berarti kan sopan tuh bilang aja langsung kan kontak kan Astagfirullah kasih kayak gitu oh berarti sopan gitu zamannya jangan kayak gini ya jangan kasih telunjuk aja gitu tuh tuh kayak gitu iya sopan dulu kalau waktu saya masih kecil belum mengenal semacam ini Mas Faul kalau nunjuk-nunjuk aja gini suruh di jilat iya kayak gini iya kan itu waktu saya kecil juga gitu itu fakta sebenarnya kayak gitu iya ya itu itu maka saya jabarkan iya itu kayak kayak gitu jadinya tuh coba lagi terasa gak kamu terasa terasa coba kita agak sedikit maju gitu Astagfirullah iya ada yang lewat lagi ke sana tadi ya iya ke arah timur ke sana ke arah timur di sana mas kelihatan gak mbak Astagfirullah Astagfirullah di mana tadi mbak di sana tadi ya iya betul itu di sana sosok hitam kekelebatan ke arah timur iya iya ke arah timur iya betul itu mbak kan ada lagi tuh mana mbak mana 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 itu itu yang dekat itu yang dekat yang dekat yang dekat yang dekat tanggal apa itu yang selalu ke bawah oh iya iya itu tapi gak usah diri karena banyak-banyak sekali di sini gangguan-gangguan tuh kan banyak banget biarin lah, saya turun dulu kita turun aja lah iya mas Bawa kita turun apa saya hati-hati apa perlu saya hati bisa-bisa Alhamdulillah kita jalan Astagfirullah itu udah didengar gak? Pak Mirsa baru aja saya turun dari jurang udah ada sambutan sambutan apa ya? berupa suara ya coba kita ke depan lagi ada sambutan apa tapi mudah-mudahan malam ini apa yang kita harapkan bisa berjumpa lah ya bisa ketemu dengan sosok tersebut semoga iya mudah-mudahan Stavrullah ini kok makin ke sini ya makin itu ya semakin iya mistis sekali iya hawa kuat tuh lihat itu apa ya kalau yang nyala tadi itu adalah Brahma 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 iya Brahma Brahma itu adalah apa ya percikan percikan lidah jadi air yang dipercikan sehingga dia menghasilkan seperti api kayak gitu itu Brahma namanya kan? namanya Brahma percikan 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 lidah liur liur itu menimbulkan apa ya seperti lidah apa ya bisa dikatakan api Astagfirullah 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 Maka kan kadang-kadang orang tujuannya mau ke sana gitu ya dia sudah nyeket di sana niatnya tahu mau nakutin apa mau niat jahat udah tahu duluan iya jadi sesetnya kayak bisa baca ini ya bisa baca pikiran orang jelas-jelas bisa baca gitu iya maka dari itu kita sangat-sangat punya pesan terhadap Mas Baul terhadap Mas Isma sangat berhati-hati Astagfirullah dengar gak iya pemirsa mari kita selesuri suara apakah yang ada di depan itu Mismah hati-hati Allah kenapa Astagfirullah Mas Baul ini gangguan dari makhluk yang tadi yang di sana Astagfirullah hap 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 hati-hati makhluk yang tadi yang selalu berkelebatan ini ini tadi kayak kecekik omong ya jelas itu kan gak mau menampakkan seolah-olah dia mau ikut kamu ikut kamu cuma Alhamdulillahnya kamu bisa apa punya benteng iya walaupun sedikit kamu goya begitu iya tadi hap hap hati-hati yuk Astagfirullah Astagfirullah itu tadi makhluk yang mengganggu kamu sempat mau merasuki kamu iya datang sini banyak sekali iya Astagfirullah 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 Ya Allah Allah Astagfirullah Astagfirullah memanggil sosok tersebut jangan hanya geraman dan geraman tidak bisa menampakkan diri bahkan saya sangat penasaran sosok apakah kiranya yang ada di depan sini iya semoga dia mau mewujudkan memang ya karena pak yang saya harapkan sosok yang memang saya cari dari penuturan warga itu iya in Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim swing Lig Suelsentana ya Ya oh ya Allah untuk memusnahkan setan itu agar bisa melampakkan dirinya Allah Samburasun dia mau saya akan mencoba untuk mendatangkan sosok tersebut Marisma dia mau dia mau puluk salam ya ya hai 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 sosok lebar eh sosok jangan hanya berkelebar tambahkan wujudmu hadir hadir ya hadir di depan mataku disitu tempatnya Coba kita kesana ya Isma hati-hati hati-hati awas hati-hati hati-hati sangat hati-hati Mbak Isma hati-hati siapa ganteng banget tuh 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 eh kenapa kamu Oh ya 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 ganteng banget Mas Baul sosok udah kelihatan pemirsa sosok udah kelihatan tuh sosok udah kelihatan kelihatan tuh Astagallah Nadim Astagallah 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 Astag Oh ya ini benar menurut penuturan warga inilah sosok ini yang selalu memudah warga ini Mas Baul pemirsa inilah sosok ini yang saya cari dari awal tuh jangan terlalu dekat Pak Isma ayo jangan terlalu dekat awas sosok ini sangat bahaya awas lidahnya menjulur lidahnya bisa menjulur Ya Allah Astagallah ini anaknya ada 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 pembantu kali ini kita kira-kira Allah ilahilallah minta air dong minta air Allah 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 Astagallah jangan melihat jangan melihat Allah ilahilallah Oh gini sifatnya kamu ya sangat-sangat jelek memang terhadap manusia kamu biarkan, aku mau menegasinya dulu Allah 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 Satukan tenaga kami, Satukan tenaga, Allah 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 Astagfirullah Ihh Ihh Allah Astagfirullah Eh sosok, apa mau mau? Hah? Oh Senang mengganggu warga Oh gitu Apa kamu ada yang nyuruh? Oh Oh kamu asli penghuni sini? Oh Pemirsa Asli penghuni sini sosok tersebut Ini Sosok yang sangat bahaya sekali Pemirsa Sosok ini berlidah panjang seperti dasi Iya Itu bisa sampai satu meter kesininya Kalau sangat dekat bisa menjilatnya Hingga dia kalau terjilat dengan kena liur lidahnya Sangat-sangat bahaya Itu bisa membuat orang apa ya Lupa Apa Lupa ingat Lupa ingatan Jadi seolah-olah Iya seolah-olah Bahwa sosok ini Melihatnya sangat ganteng Itu Dengan Membusanya aja Yang dituju kalau Apa ya Anak perempuan yang disukai Dilihat dari matanya Dia kelihatannya apa? Ganteng banget Padahal sosoknya sangat jelek ini Ini sosok kayak gini Pemirsa Saya punya pesan Pada Remaja Putri khususnya Kalau Maaf-maaf sekali Pemirsa Hanya kasih saran Atau kasih tau Sosok ini Yang bisa dikatakan Dinamakan Jurik Darian Atau Jurik Bolenang Hobi Hobi dia adalah Menjilat Menjilat Apalagi Remaja Putri yang baru menstruasi Maaf Itu ya Kalau buang itu Alat Apa ya Membalut Itu Harusnya itu ya Dicuci dulu Habis dicuci Terus Kalau ada itu dilakban Dilakban Baru Dibuang pada tempatnya Jangan asal buang Mas Paul Gitu Iya Jadi sosok inilah Sosok yang suka menyilat Dia sukanya di tempat lembab Tempat kotor-kotor Dan Apalagi Yaitulah Darah Yang masih gadis Termasuk Darah menstruasi pertama Gitu gitu Baiklah Coba Saya akan hilangkanlah Daripada disini Menjadi arah melintang Menakut-nakuti Iya Menakut-nakuti warga Sosok Mau gak mau Aku gak suka Kamu keberadaan disini Karena kamu memang penganggu warga disini Saya sangat kasihan sama warga Warga pengen makan Berladang Bercocok tanan disini Kamu selalu menganggu Mas Paul Pemirsa Saya akan coba Menghilangkan ini Agar tidak disini Biarin Oh jauh-jauh dari sini Pulang ke gunung Atau pulang kemana ya Allah Sosok 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 Aku tidak berniat jahat Tapi aku mohon Kau bisa kembali ke asalmu Kalau asalmu Dari api kembali ke api Dari air kembali ke air Iya 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 Allah Sia Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Asya Allah Ya Allah Kus tinggi jawabah Mas Paul Alhamdulillah Hilang Alhamdulillah Tapi aku Ya Allah Biarin Udah hilang ya mas Mirca udah hilang Ternyata Belum sadar juga ini Tapi sadar Tapi setengah sadar Alhamdulillah Alhamdulillah Uta darah Uta darah Uta darah Tuh Uta darah Transfer Tenaga ini Kehilangan tenaga ini Alhamdulillah Tuhan 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 juri jarian atau juri bolenang tadi tapi alhamdulillah ya minum dulu Mbak Is minum dulu, hati-hati minum Mbak, hati-hati dikena darah nih sudah kemending? sudah kemending? sudah kemending Mbak Isma? sudah? alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim tadi, kenapa sih kamu apa ya, orang apa ya pinginnya ke depan terus gitu gimana sih, ngomongnya ganteng-ganteng ganteng-ganteng gitu gimana di sini ya Mbak iya kenapa sih kamu kok maunya kok kesana-sana terus kenapa? itu Mbak tadi saya lihat cowok ganteng banget di sana kamu iya beneran ayo sambil berdiri kuat nggak? Allah Allah ilai Allah Mbak, jatuh Mbak Mbak dia sudah tertipu olehnya sosok tersebut padahal itu bukan sosok yang ganteng Mbak Isma itu adalah sosok yang sangat menakutkan tadi beneran Mbak ganteng Mbak iya iya kelihatannya kamu sebenarnya itu sosok yang sangat menakutkan nih, dengerin apa ya, wajahnya rusak lidahnya sangat panjang badannya gendut tambun ah nggak karu-karuan kayak gitu badannya Mbak Isma buruk tapi kelihatannya di matamu itu adalah sosok yang sangat ganteng dasar cewek kamu mata cowon eh tapi beneran nggak tahu tiba-tiba lihatnya itu ganteng banget iya itu kan pemirsa jadi cewek terlalu apa ya fokusnya ke cowok kayak gini pemirsa jadinya padahal sosok sangat-sangat mengerikan kelihatannya cowok ganteng nih Mas Maul yaudahlah nggak usah bertele-tele udahin aja ya udahin aja Mbak kayak gitu udah sabar banget pemirsa kiranya percumaan kita hanya sampai disini dulu jadi Alhamdulillah saya sudah bisa menemukan sosok tersebut mudah-mudahan warga tidak merasa terganggu lagi adanya sosok yang sudah saya jauhkan dari lingkungan sini akhir-akhir kali apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ada kesalahan saya saya berdua bertiga sama kameramen Mas Maul dan Mbak Isma yuk saya mohon maaf yang sebesaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh